Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Kali ini saya akan membahas soal Justin Habner Yang secara mengejutkan putus Putus kontrak atau putus peminjaman di Cerezo Saka Dia mengakhiri waktunya di Cerezo Saka Lebih cepat dari yang diperkirakan Dia baru gabung 4 bulan Tapi dia kecewa Harusnya dia memiliki kontrak atau dipinjam sampai akhir tahun ini, Desember Tapi itulah yang terjadi Justin Habner ogah jadi bahan media sosial buat Cerezo Saka Dia tidak mau hanya jadi pajangan, dimanfaatkan Justin Habner ini memang beda dari pemain-pemain tim nasi Indonesia lainnya Dia lebih belak-belakan, khas pemain Eropa Dia juga sedikit, sesuai dengan gaya mainnya di lapangan Dia tidak ragu untuk menyerang siapapun kalau dia merasa tidak suka Dan itu yang terjadi dengan Cerezo Saka Meskipun di kata-kata perpisahannya dia merasa sedih Karena tidak bisa lebih lama di Cerezo Saka Dia berharap bisa jumpa lagi dengan fans Ya itu basa-basi lah ya Padahal sebenarnya dia kecewa Tapi karena bicara di media sosial Cerezo Ya dia harus bicara seperti itu Dan harus mengucapkan yang baik-baik saja Tapi sebelumnya di media sosial dia kecewa Karena merasa dimanfaatkan oleh Cerezo Saka Dia juga memastikan akan pergi dari Cerezo Saka Dan itu memang sudah dilakukan Wolf sendiri sudah memastikan bahwa Justin Habner tidak lagi di Cerezo Saka Dan bagaimana nasib dia berikutnya Kita belum tahu Tapi memang apa yang terjadi dengan Justin Habner ini cukup mengejutkan Pengamat, pecinta tim Nas Indonesia tidak menyangka bahwa Seorang Justin Habner akan diabaikan oleh Cerezo Saka Padahal Justin datang untuk menggantikan salah satu pemain Back tengah Cerezo Saka yang cedera ya Riosuke Tapi Setelah 23 pertandingan Dia malah baru main 6 kali Di J-League 2 kali di Piala Liga Jepang Di J-League dia baru 1 kali starter Waktu main melawan Fissel Kobe Selebihnya dia Jadi cadangan Dan bahkan di laga-laga terakhir dengan Cerezo Dia main hanya 1 menit Buat pemain Berlabel tim Nas Dan memiliki Harga yang cukup mahal Untuk level pemain Asia Tentu ini tidak Tidak bisa dibenarkan Justin Habner tentu tidak mau menerima ini Dia ingin segera memperbaiki nasibnya Dan tidak disangka memang Dia bisa kalah dengan Back-back Jepang Koji Toriyumi Dan juga Ryuya Nishio Saya juga heran Mengapa Setelah beberapa laga Justin Habner malah tidak Dimainkan lagi Hanya di awal-awal saja Memang Justin Habner juga sempat sibuk Dengan tim Nas U23 Tim Nas Indonesia Bahkan di laga terakhir Tim Nas U23 Dia bela-belain Tidak membela Tim Nas U23 di playoff Karena harus kembali ke Cerezo Osaka Tapi malah Akhirnya seperti ini Lalu bagaimana Kira-kira nasib Justin Habner berikutnya Mau kemana Yang pasti saat ini Wolves Wolverhampton Wanderers juga sudah memastikan Justin Habner pulang Dan Di akun X Wolves Academy Diperlihatkan bahwa Justin Habner Sudah ada di Inggris Atau mungkin Mengikuti Pemusatan latihan Pramusim Untuk mengikuti Liga Inggris Premier League 2 ya Di musim ini Dan Apakah dia masih bisa Main di klub baru Ya itu Kesempatan itu masih ada Dan Asih ada waktu Sampai akhir Agustus Untuk menyelesaikan transfer Dan menurut saya Pergi dari Cerezo Osaka Adalah pilihan yang tepat Untuk Justin Habner Dan Apakah bertahan di Wolves U21 Atau dipinjamkan ke klub lain Seperti yang diinginkan Justin Habner Sebenarnya dia ingin Dipinjamkan lagi ke klub lain Itu pilihan Yang baik Di Wolves U21 Dia Bisa mematangkan lagi Dia dipercaya Bahkan dia seorang kapten Di Wolves U21 Hanya saja mungkin bosan ya Mungkin Merasa Wah Gak naik-naik Yang kita berharap Ada klub Eropa Atau mungkin Korea Atau Kalau Jepang mungkin Tidak mungkin ya Atau Klub-klub Eropa Level 3 lah ya Klub-klub Tidak Atau di Belanda Mungkin ya Kita berharap Justin Habner Mendapatkan Menit bermain Dan Apa yang terjadi Di Cerezo Osaka Memang Harus jadi pelajaran juga Buat Justin Habner Dan Kalau Saya secara pribadi Harusnya sih Untuk level Liga Asia Jelik Harusnya dia bisa bersaing Di awal video Saya Saya Soal Justin Habner Gabung Cerezo Saya merasa Harusnya dia Bisa main Lebih Banyak Di Cerezo Osaka Karena Apa levelnya Sudah Eropa Meskipun dia Pemain U21 Dan Tentunya Dengan Kegagalan Dalam tanda kutip Di Cerezo Osaka Ini menjadi Motivasi Tersendiri Membuat Justin Habner Untuk tampil Lebih baik Yang Ya Dia harus Membuktikan lagi Taruhlah dia Memang kalah bersaing Tapi Untuk pemain Seperti Justin Habner Yang Gigi Yang Teman-teman Bisa lihat sendiri Cara mainnya Saya yakin Dia tidak akan menyerah Dan malah Akan tampil Lebih baik lagi Dan Timnas Indonesia Membutuhkan Kegigihan Seorang Justin Habner Karena Justin Habner Adalah pilar Walaupun Banyak Stockback Justin Habner Untuk saat ini Salah satu Pilar yang Jadi andalan Shin Taeyong Dan Pada bulan September Kita membutuhkan Ternaga dia Saya berharap Bahwa dia Akan mendapatkan Klub baru Atau bertahan Di U21 Karena persaingan Di Liga Inggris Dua Atau Premier League Dua Juga bagus ya Bukan Kompetisi Biasa Dan Semoga Dia malah Tambah Bagus Dan Masuk Daftar Pemain lagi Di Wolves Senior ya Di tim utama Wolves Walaupun Peluang itu Sangat kecil Dan Kita berharap Bahwa dia Malah Tambah Termotivasi Dan Ingin Membuktikan Bahwa Cerejo Saka Salah Sudah Mengabaikannya Dan Tidak Memainkannya Sebagai Starter Demikian Teman-teman Ulasan saya Soal Justin Hamner Yang Harus Menyudahi Masa Peminjamannya Di Cerejo Saka Lebih cepat Dan Klub mana Yang akan Dipilihnya Atau Bertahan Di Wolves U21 Kita tunggu Saja Karena ini Pasti menarik Terima kasih Semoga menjadi Informasi Yang Berguna Untuk Teman-teman Semua Dan Tentunya Salam Larga